Halo guys, apa kabar hari ini? Semoga kalian baik-baik saja. Oke, pada kesempatan kali ini, saya akan mereview cooking set dengan seri DS308. Baik, sebelum saya memasuki review sesi ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa fungsi dari cooking set DS308 ini. Nah, fungsi dari cooking set DS308 ini biasanya digunakan bagi para orang-orang atau kawan-kawan semua yang akan melakukan kegiatan di luar atau di outdoor. Nah, fungsinya yaitu dengan untuk memasak. Nah, itu untuk memasak. Nah, sebelum kita menunbox ini, saya akan sedikit menjelaskan apa saja yang ada di luar boxnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa cooking set ini dengan seri DS308. Nah, ada di DS308 dengan model DS308 dengan nama Camping Fan Suite. Ada frying fan size-nya, sedikit dijelaskan. Ada juga pot size, pot capacity, dan weight, serta purpose. Oke, tidak usah lama-lama. Kita akan unboxing saja si cooking set DS308 ini. Oke, nah, jadi packaging yang ada di dalam boxnya ini. Nah, jadi si nestingnya dibungkus dengan menggunakan sarung jaring. Jadi, lebih membenahkan kita untuk mengambilnya atau membawanya pada saat tergiatan di luar ruangan. Oke, baik. Kita akan buka saja si DS308 ini. Oke, kita akan sebutkan apa saja ya. Oke, kita ada tutup pancinya. Nah, ini menandakan bahwa ini masih baru ya. Belum saya buka dan belum saya pakai juga. Ada tutup panci, ada baskom atau tempat. Nah, di sini dikasih tiga wadah ya. Dikasih tiga wadah. Oke, lanjut ada centong. Nah, centong ini biasanya digunakan untuk mengambil nasi ya. Dan terbuat dari kayu juga. Oke, selanjutnya. Nah, yang spesial dari cooking set seri 308 ini. Nah, dia dikasih teko. Nah, teko. Nah, jadi akan lebih memudahkan bagi kawan-kawan semua yang ingin memasak air. Oke. Memasak air. Selanjutnya, sudah ada tiga barang. Ada empat barang yang ada. Selanjutnya, ada panci. Nah, panci dengan ukuran sebesar 17 cm diameternya. Dan selanjutnya ada wajan. Wajan. Nah, wajan. Wajan juga setingginya ini sekitar 4 cm. Sedangkan panci sekitar 9 cm tingginya. Nah, di dalamnya ini biasanya tekonya ini ada tutup-tutup tekonya. Nah, di sini ada spons. Spons ini dikasih untuk mencuci. Mencuci. Ya, mencuci alat-alat nesting ini. Oke, baik. Kita sampah dulu. Nah, ada juga. Apa namanya ini? Ini adalah sendok. Bukan sendok. Ini sendok sup. Sendok sup yaitu buat makanan sup seperti ini. Jadi, centong lah. Centong sup ini namanya. Dan terbuat dari plastik. Nah, si gagangnya ini bisa dibengkokkan. Jadi, lebih memudahkan untuk membawanya. Jadi, tidak memakan tempat. Oke. Nah, fungsi dari tutupnya ini juga biasanya bisa disimpan di pancinya dengan seperti ini. Untuk biasanya untuk memasak nasi, memasak air agar lebih cepat panas. Dan selanjutnya bisa dipakai buat menggoreng. Bisa karena ukurannya sama dan lebih baik juga. Nah, dari bahannya ini, yang setahu saya, ini bahannya dari aluminium. Jadi, lebih memudahkan kita untuk memasak dan lebih cepat juga. Seperti itu. Nah, jadi barang-barangnya dan untuk harganya, harganya ini sangat terjangkau. Tidak sampai ke Rp. 300.000. Bisa di bawah Rp. 200.000. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin mendapatkan yang spesial dengan harga yang cukup terjangkau. Kawan-kawan bisa memesan atau membelinya di e-commerce. Banyak sekali. Para pedagang yang menjual untuk cooking set dengan seri DS-308 ini dengan harga yang cukup terjangkau. Nah, mungkin jadi seperti ini dari unit atau DS-308 ini. Ada centong nasi. Ada sendok sup. Spons. Ada wadah dengan tiga buah. Teko. Ada teko. Panci. Dan wajan. Nah, seperti itu. Jadi, ada berapa unit? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Jadi, ada tujuh unit yang ada dalam satu box cooking set DS-308 ini. Nah, segitu saja. Video kali ini. Semoga kawan-kawan bisa memilih nesting favorit kalian. Yang bisa memudahkan kalian untuk melakukan kegiatan outdoor dengan lebih baik dan lebih aman. Seperti itu. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa untuk support kita. Support kita dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Oke, terima kasih. 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 Terima kasih.